Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan berdoa bersama keluarga Dan kita akan mendasarkannya pada bacaan kita dari Yeremia Pasal 17 ayatnya yang ke 7 dan ke 8 2 ayat ya saudara Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya kepada Tuhan Yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Sudah saudara seantero Indonesia Sepertinya sedang ramai tentang kata costing Jadi menghilang tiba-tiba Ini karena kasus anak bungsu dari Presiden Jokowi Dan juga pacarnya yang telah mengakhiri hubungan Lalu ibunya mulai ikut berbicara dan menyampaikan pendapatnya di publik Kekecewaannya sangat terlihat jelas Karena anaknya dia rasa diperlakukan dengan tidak adil Oleh sang pacar yang memberi harapan di depan tetapi pupus di akhir Sudah saudara tentu saja di dalam hidup kita ada banyak hal Yang bisa saja tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di awal Dan bisa sangat kecewa oleh karena harapannya sudah terlalu besar Diberikan atau ditaruhkan kepada seseorang Yang kita anggap bisa diandalkan Yeremia 17 mengingatkan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Bukan pada manusia Manusia adalah sesama kita dalam perjalanan di dunia ini Dan harapan kita juga andalan kita tidak bisa kita taruh di manusia yang sesama Yang sama-sama manusia seperti kita Yang bisa ingkar janji Yang bisa berubah hati Nah saudara-saudara dilanjutkan juga di ayat 8 Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air Yang tidak mengalami datangnya panas seri Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Ini bedanya Ketika kita menaruh harapan kita kepada manusia Ada waktunya kemudian kita kecewa Dan bisa jadi kita menjadi kering Layu oleh karena harapan kita Seolah telah hanyut dan hilang Tapi orang yang mengandalkan Tuhan Baik ketika berkelimpahan ataupun kekurangan Ketika normal ataupun lagi pandemi Ketika banyak hal-hal yang menyenangkan ataupun mengecewakan Dia masih seperti sebuah pohon Yang menghasilkan buah pada musim Maka saudara-saudara Mulai sekarang mari kita belajar Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita Menaruh harapan hanya pada Tuhan Bukan pada manusia Tuhan memberkati Amin